Halo semuanya kembali lagi dengan saya Ali di channel Antimeta Seperti biasa di video kali ini saya akan share ke kalian beberapa game PC ringan bertemakan zombie terbaik Ada banyak genre game yang disukai para gamer salah satunya adalah game yang bertemakan zombie ini Game yang bertemakan zombie ini biasanya tidak jauh dari kita sebagai pemain diharuskan bertahan hidup melawan melarikan diri dari zombie Nah pada video kali ini saya sudah merangkum beberapa game zombie ringan yang cocok kalian mainkan di PC low end Sebelum lanjut ke listnya buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar selalu dapat update tentang game-game PC ringan menarik dari channel ini Nomor Rome In Hell Nomor Rome In Hell adalah game FPS survival horror yang dideveloperi oleh Lever Games dan sekaligus publishernya Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows, OS X, dan Linux Mode yang dapat diminkan dari game ini hanyalah multiplayer Di game ini ada dua mode yaitu mode objektif dan mode survival Dalam mode objektif, pemain harus mengikuti intruksi yang diberikan oleh game Setiap peta mode objektif memiliki tujuan yang berbeda Dalam mode survival, pemain harus melindungi sektor tertentu dari suatu level terhadap gerombolan zombie yang masuk Contagion Contagion merupakan game FPS survival horror yang dideveloperi oleh Ponochrome LLC dan sekaligus publishernya Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah multiplayer Contagion merupakan game yang berfokus pada multi pemain dengan tiga mode game berbeda Yaitu hunted, escape, dan extraction Dalam mode hunted mendukung hingga 16 pemain Merupakan mode game deathmatch gratis untuk semua pemain di mana pemain saling bertarung Sementara zombie yang dikendalikan oleh AI berkeliaran di level yang berfungsi sebagai penghambat pemain Tujuan dari mode game ini adalah untuk menjadi pemain terakhir yang masih hidup Mode escape Mode escape merupakan mode kooperatif di mana tim yang terdiri dari hingga 8 pemain ditugaskan untuk maju melalui level Bertarung melalui zombie sambil menyelesaikan berbagai tujuan misi dalam urutan linear dengan tujuan akhir untuk melarikan diri dari peta Dan yang terakhir mode ekstraksi Mode ekstraksi merupakan mode pemain kooperatif lainnya Di mana tujuannya adalah untuk menjelajahi lokasi dan menyelamatkan sejumlah penyintas atau NPC Zombie Army Trilogy Zombie Army Trilogy merupakan game taktikal shooter survival horror yang didevelopperi oleh Rebellion Development dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2015 dan ada di platform Microsoft Windows, ES4, Xbox One, dan Nintendo Switch Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Zombie Army Trilogy menggunakan mekanisme yang mirip dengan sniper elite V2 Di mana pemain didorong untuk mengatasi musuh dari jauh dengan senapan sniper mereka Sebagai lawan untuk menyerang mereka secara langsung Namun game ini mengadopsi desain level yang lebih linear Dengan fokus yang berkurang pada stealth mendukung pendekatan yang berorientasi pada tindakan Game ini diatur dalam versi alternatif perang dunia kedua Dengan demikian karakter pemain menggunakan senjata yang sesuai untuk era itu Pemain dapat menggunakan berbagai jenis bahan peledak termasuk granat standar, ranjau, dan dinamit Mekanik lain yang kembali dari sniper elite V2 adalah saat menggunakan sniper Elemen tertentu seperti arah dan kekuatan angin serta drop peluru dapat mempengaruhi jalur peluru saat ditembakkan Pemain juga dapat menahan nafas untuk menstabilkan tembakan mereka Dan lebih tepat menentukan arah peluru mereka akan masuk Dismantle Dismantle merupakan game open world survival yang di developperi oleh Tentons NTD dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2021 dan ada di platform Microsoft Windows Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Dead State Dead State merupakan game RPG survival horror yang di developperi oleh Double Beer Production dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player Houto Survive Houto Survive merupakan game action RPG survival horror yang di developperi oleh Echo Software dan dipublis oleh 505 Games Game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Houto Survive dimainkan dari perspektif top down Ada dua mode di game ini yaitu story dan challenge Dan dua mode tersebut dapat dimainkan dua pemain 9. Project Zomboid Project Zomboid adalah game RPG survival horror yang di developperi oleh The Indie Stone dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, OS X, Linux, dan Java Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Dead Light Dead Light merupakan game platformer survival horror yang di developperi oleh Tequila World dan dipublis oleh Microsoft Studio Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS4, Xbox 360, dan Xbox One Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Dead Space 2 Dead Space 2 merupakan game survival horror yang di developperi oleh Fiskrell Games dan dipublis oleh EA Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Di game ini kita mengontrol karakter yang bernama Isaac yang dimainkan dari perspektif orang ketiga Sama seperti di game sebelumnya, tujuan Isaac adalah untuk melawan Necromorph Mayat manusia yang bermutasi menjadi agresif Escape Dead Island Escape Dead Island adalah game adventure survival horror yang di developperi oleh Fatshark dan dipublis oleh Deep Silver Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player Escape Dead Island adalah game action adventure survival horror yang dimainkan dari perspektif orang ketiga Dengan penekanan pada pertempuran jarak dekat dengan beberapa senjata Pemain dapat berjongkok untuk menyelinap ke musuh dan mengeksekusinya dari belakang Oke cuy, itulah tadi beberapa game PC ringan yang cocok buat kalian pengguna laptop atau PC kentang Nah dari game-game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau enggak Minimal mainin gamenya, kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar Oke cuy, mungkin begini saja videonya Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton